Intro Membangun keluarga dan pernikahan yang bahagia tentu kita perlu memelihara keindahan kebersihan rumah dimana kita tinggal bersama tetapi ini sebenarnya hal lahiriah walaupun saya pun menjaganya luar biasa sampai rumah saya 4 tahun berturut-turut memenangkan rumah asri di Bintaru nah tapi selain hal lahiriah ini yang lebih penting lagi sebenarnya adalah memelihara hati para penghuninya di dalam keluarga kita akan belajar mengenai pernikahan yang bahagia belajar dari hasil penelitian terhadap orang-orang yang gagal di dalam pernikahannya berujung dengan perceraian dan penelitian ini dimuat di dalam Journal of Personality and Social Psychology nah apa yang membuat orang-orang gagal dalam pernikahannya diantaranya terlalu banyak mengomel kebiasaan mengomel, mengeluh, menggerutu bahkan saya ingat orang bijak bernama Salomo atau Nabi Soleyman dia berkata lebih baik tinggal di atas sotoh rumah sotoh itu pelafon jadi lebih baik tinggal di atas pelafon daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar atau mengeluh orang boleh cantik, seksi gitu ya ganteng, wah tubuhnya perutnya six pack ditambah ngeluh, ngomel ya tidak menyenangkan juga gitu ya jadi kita perlu belajar hidup ini ramah bersyukur dengan yang ada makan tidak mewah makan tidak terlalu enak tapi kalau dengan ucapan syukur ya lumayan jadi enak juga gitu ya makan mahal steak, ikan salmon impor atau tenderloin impor sambil kecewa ya bisa keselak gitu ya makan gak enak juga hidup bersama yang tidak diiringi dengan ucapan syukur adalah penderitaan karena itu mari kita belajar mengucap syukur hal berikutnya yang membuat pernikahan gagal adalah tidak ada seks atau tidak memprioritaskan seks jadi jangan anda merasa wah suami saya ini kedagingan gitu ya wah dia gak punya penguasaan diri dia tuh gak rohani wah tiap minggu minta seks wah kalau tiap minggu itu mah wajar gitu ya bahkan normalnya seminggu 2-3 kali gitu bahkan ada yang 2 seminggu 3-4-5 kali nah jadi anda tidak boleh antipati dengan seks karena seks itu kudus di dalam pernikahan di luar pernikahan itu perjinahan perselingkuhan nah itu dosa bahkan dosa besar itu pengkhianatan itu tidak punya karakter itu tidak punya komitmen tapi di dalam keluarga di dalam pernikahan anda tetap harus memberikan prioritas kepada yang satu ini karena itu kebutuhan biologis itu juga sebagai tanda pernyataan cinta karena itu tidak boleh memberikan seks sebagai prioritas terakhir di dalam kehidupan pernikahan kebiasaan buruk yang mengakibatkan perceraian menurut penelitian ini adalah kebiasaan membandingkan wah mah itu tetangga sebelah itu kalau pakai lipstick gak tebel-tebel gak kayak kamu ya sudah kawin sama tetangga sebelah dah ya lebih baik kalau pasangan sedang lipsticknya tipis dipuji aduh mah kamu lebih manis kalau seperti ini tanpa membandingkan mah kalau masak begini itu mamaku pakai kecap ya sudah makan di rumah mamamu saja gitu ya wah itu gak baik lebih baik mah aku suka kecap ada kecap gak ya ini kalau pakai kecap pasti lebih enak tanpa membandingkan karena orang itu tidak suka dibandingkan nah kamu belajar ya biar pinter jangan biar pinter seperti kakak wah nanti dia benci sama kakaknya jadi pada dasarnya gak anak gak orang tua gak istri gak suami manusia tidak suka dibandingkan kalau anda mencintainya maka terimalah apa adanya kalau anda mau menasihati maka cukup dinasihati tanpa membandingkan membandingkan itu asosiasi dengan penolakan atau tidak cinta tapi kalau menegur itu perhatian asal selain menegur anda juga memujinya ketika dia bersikap yang baik nah kita perlu membangun sikap-sikap yang bahagia di dalam pernikahan karena bahagia itu bukan nasib tapi dibangun kalau kita memiliki membangun kebiasaan-kebiasaan positif bahagia muncul kalau kita membangun karakter-karakter positif nah kalau kita mencintai diri kita sendiri kita membangun diri kita sendiri kita mencintai pasangan kita kita juga membangun sikap-sikap yang membuatnya bahagia nah kalau ada sikap seperti ini ini sikap yang positif yang akan menguatkan pernikahan anda selamat menikmati